Kalau sepengetahuan saya berdasarkan jejak digital tersebut Yang pertama adalah ayahnya ke-33 Ayah si Bahar Yang kedua adalah si Bahar keturunan ke-37 Di Wikipedia yang sumbernya dari Robitoh, lembaga nasar Dan yang ketiga Barulah si Bahar ngomong di persidangan Yang mulia Anak cucu Nabi Muhammad SAW Yang ke-29 Itu Oke ini Dari Muhammad Ridho Pak Muhammad Ridho Di Wikipedia tahun 2022 Jelas Berarti jelas lebih dulu yang Haul ayahnya yang dibacakan riwayatnya sebagai keturunan ke-33 Bukan si Bahar yang bacakan ya Ada yang sebelumnya Jauh-jauh sebelum itu ada Belum bangunan permanen Masih gubuk Itu ada di Youtube Bang Tij itu ya Di upload Si Bahar menyampaikan bahwasannya Tidak ada keturunan Wali Songo Data daripada keturunan Wali Songo tidak ada Kata si Bahar Jadi datanya tidak ada Kata si Bahar Karena data tersebut tidak ada Maka yang ngaku Keturunan Wali Songo itu ditolak Tidak diakui ya Kata si Bahar tidak diakui Karena tidak ada data Sehingga tidak diakui Kata si Bahar Yang ngomong bukan saya Kata si Bahar Yang ngomong Robitoh Kalau mau protes Protes lah Robitoh Dan sudah berkali-kali Saya kasih bukti Tentang surat edaran Tahun 2020 Yang dijadikan referensi oleh si Bahar tersebut Disitu Lembaga Maktab Daimi Robitoh Alawiyah Maupun Nakobah Ashraf Al-Kubro Tidak ada mengatakan Seperti yang dikatakan si Bahar Ya Tidak ada Tidak ada Perkataan seperti itu Tidak ada Padahal Di surat edaran tersebut Berbahasa Indonesia Tulisannya Menggunakan tulisan latin Abjat ABCD Dan seterusnya Orang yang Tidak bisa memahami Tulisan tersebut Dikatakan cerdas Jadi secara logika Itu merupakan Sebuah kebodohan Bodoh lah Itu tulisan Latinko Itu jawaban pertama Jawaban kedua Kemungkinan Terindikasi Bukan tidak paham Tapi Sengaja Diplesetkan Sengaja Dingawurkan Sengaja Diselewengkan Dengan niat tertentu Karena Secara logika Tidak mungkin Si Bahar Tidak bisa membaca Tulisan tersebut Pasti bisa Disitu kalimatnya Robito Mengakui Wali Songo Tapi Tidak punya Sajaroh Ansat Kebawah Wali Songo Karena mereka Tidak punya Mereka bilang Tidak punya ya Sehingga mereka Tidak bisa Mengisbat Ataupun Mengesahkan Kata si Bahar Tidak ada data Sehingga Tidak diakui Jadi Kalau bagi saya Tidak mungkin Si Bahar Tidak paham Maksudnya itu Dia akan cerdas Maka saya Lebih condong Kepada Kemungkinan Yang kedua Apa itu Dia paham Tapi Sengaja Diselewengkan Dengan tujuan Tertentu Maknanya Apa Kalau yang Surat edaran Berbahasa Indonesia Tulisan latin Berbahasa Indonesia Saja Dia selewengkan Maknanya Pengertiannya Yang kalian semua Bisa baca Yang kalian semua Bisa memahami Maknanya Masih diselewengkan Sama dia Apalagi Yang tidak Tulisan bahasa Indonesia Yang kalian semua Yang kita semua Belum tentu Bisa baca Yang udah jelas Jelas aja Tulisan latin Bahasa Indonesia Dia posting Di Youtube dia Di komunitas dia Siapapun bisa baca Masih dia Selewengkan Itu Minum dulu ya Penjelasannya disitu Menggunakan Abjad ABCD Tapi masih Dibawa kemana-mana Penjelasannya Ya Tidak sesuai dengan Isi daripada Surat edaran tersebut Jadi kalau yang Seperti itu aja Diputar balikkan Maknanya Diselewengkan Apalagi yang Selain itu Apalagi yang Tulisan Arab Bahasa Arab Ngap Gak paham kalian Oke Itu yang masalah Tadi kan dua Dasarnya itu Pas orang belajar itu Dasarnya pertama Dasarnya pertama itu Huruf ya Yang kedua Angka berhitung Bagaimana saya Mau mengakui Si Bahar Sebagai orang yang Cerdas Khususnya dalam Berhitung Dia keturunan Keberapa saja Dia tidak tahu Dia tidak tahu Tidak tahu Jadi Kalau kita Urut Kita lihat Rentetan Jejak Digital Jejak Digital Sebelum Si Bahar Mengatakan Keturunan Ke 29 Dia sudah Terlebih dahulu Mengatakan Ayahnya Keturunan Ke 33 Kenapa Bisa Dilihat Ketika acara Haul Almarhum Ayahnya Yang sudah meninggal Katanya Yang mana Di video itu Itu tempatnya Belum Bangunan Permanen Seperti yang sekarang Masih kayak Gubuk-gubuk gitu Tempat acara tersebut Dan orang lain Yang membacakan Atas Izin Restu Dari Si Bahar Dengan kata lain Atas perintah dia Orang tersebut Membacakan Nasab Daripada Ayahnya Jadi itu Dianggap adalah Penyamung lidah Si Bahar Disitu dikatakan Bahwasanya Ayah Si Bahar Merupakan Turunan Ke 33 Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Jadi kalau dari Jejak digital Itu yang paling pertama Di Deklarasikan Ayahnya Keterunan Ke 33 Cuma disitu Itu orang Gak ngomong Gak ngomong Kalau Si Bahar Ke 34 Cuma Membacakan Ayahnya Saja Kemudian Itu yang pertama Kalau secara Jejak digital Video Ayahnya Keterunan Ke 33 Ayahnya Ke 33 Otomatis Anaknya Ke 34 Cuma disitu Tidak disebutkan Anaknya Ke 34 Jejak digital Kedua Kalau menurut Pemikiran saya Itu di Wikipedia Di Google Bung Lubis Mengatakan Kalau kamu Merasa Segmen Kamu itu Benar Kuat Ada marojinya Bisa dipertanggungjawabkan Peduli itu Ini Gak kamu Coba Memprovokasi Orang Memprovokasi Khususnya Keturunan Wali Songok Supaya Menyerang Kiai Iman Dudin Begitu kan Kenapa Keturunan Wali Songok Tidak menyerang Kiai Iman Mereka Menyerang Ke Iman Dudin Ngapain mereka Yang beraksi Apa Yang tanggungjawab Siapa Kiai Iman Dalam tulisannya Tidak ada Pembahasan Keturunan Wali Songok Tidak ada Kemudian Sipahar Menggiring Maksudnya Kiai Iman Meragukan Nasa Balawi Yang di Indonesia Berarti Kiai Iman Juga Tidak percaya Wali Songok Jangankan Keturunannya Wali Songok Pun tidak Percaya Karena Wali Songok Itu Nasabnya Ke atas Itu Masuk ke Klein Balawi Itu kan Versi Kalian Ujar Bung Lubis Yang mana Wikipedia Di situ Mencantumkan Silsilah Si Bahar Yang bersumber Dari Robito Halewiah Di situ Ditulis Bahar Keturunan Ketiga Puluh Tujuh Indonesia Sejak Dulu Kala Tetap Di Buja Buja Bangsa Tindas Mussas Tindas